Salam jumpa saudara-saudari yang berkasih, semoga Tuhan memberimu damai sejahteranya. Mari luangkan waktu sejenak kita bersama-sama merenungkan Injil Tuhan. Pada hari minggu ini kita merenungkan Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Nah Injil ini berbicara tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Akan tetapi yang terjadi adalah Yesus memuji janda ini. Karena apa? Karena meskipun ia memberi sedikit, ia memberi dari kekurangannya, Namun ia memberi seluruh yang ia miliki untuk hidupnya kepada Tuhan. Nah dari kisah janda miskin ini kita dapat belajar beberapa hal. Hal yang pertama adalah memberi dengan hati yang tulus. Janda miskin, ia mengajarkan kepada kita bahwa makna dari sebuah pemberian tidak terletak pada jumlanya, Melainkan pada ketulusan dan pengorbanan. Dalam dunia yang seringkali menilai dari besar kecilnya pemberian atau pengorbanan, Yesus mengundang kita untuk melihat lebih dalam pada niat dan hati yang memberi. Kita dipanggil untuk memberi dari apa yang ada pada kita dengan keikhlasan dan cinta. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban atau mencari pujian. Hal yang kedua adalah pengorbanan sebagai bentuk kasih. Apa yang dilakukan janda miskin ini adalah bentuk kasih yang tulus kepada Allah. Bagi Yesus pemberiannya bukan tentang besar kecilnya, Tetapi tentang totalitas yang ia persembahkan. Ia memberi dari kelimpahan. Ia tidak memberi dari kelimpahan, Tetapi dari keterbatasan. Ia mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus sendiri Yang memberi dirinya sepenuhnya untuk keselamatan kita. Pengorbanan sejati bukan sekadar memberi yang lebih, Memberi yang berlebih, Tetapi memberi sesuatu yang berarti bagi kita. Hal yang ketiga, Saudara-saudariku, Mengandalkan Tuhan dalam keterbatasan. Ketika janda ini mempersembahkan seluruh miliknya, Ia menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia tidak bergantung pada apa yang bisa ia simpan Untuk dirinya sendiri, Melainkan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tindakan ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan adalah penyedia segala kebutuhan kita. Dalam situasi hidup yang sulit ketika kita merasa tidak memiliki banyak untuk diberikan, Kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dan memberi dengan iman. Apa yang terjadi dengan si janda miskin ini berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dalam kisah ini menyukai kehormatan dan penampilan. Mereka memberi agar dilihat untuk meningkatkan posisi sosial mereka kedudukan dalam masyarakat. Tetapi tidak dengan niat murni dihadapan Allah. Yesus memperingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam sikap seperti itu. Di mana motivasi kita berfokus pada pujian atau pengakuan. Sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk hidup dengan nilai-nilai yang berbeda. Yaitu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan melayani dengan kerendahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih melalui kisah sejanda miskin ini. Kita diundang untuk meneladani janda miskin yang memberikan seluruh miliknya kepada Allah. Kiranya kita semakin mampu memberi dengan hati yang tulus. Mengorbankan diri dengan kasih dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan di dalam keadaan keterbatasan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Pace Ebeneh